Halo guys, berikut ini cara menghapus chest ataupun file sampah yang ada di hape samsung A72 Untuk itu langsung saja berikut ini Ini cara menampilkan folder sampah ataupun folder yang tidak terpakai ataupun folder tersembunyi di samsung Caranya buka ini, file saya ini, di samsungnya Buka penyimpanan internal ataupun custom memory, disini saya contohkan di penyimpanan internal Nah disini kan masih normal foldernya, tidak ada folder yang tersembunyi Pilih akun 3 titik ini, pilih yang namanya pengaturan Terus kalian lihat disini ada yang namanya tampilkan file system tersembunyi Kemudian kalian kembali, nah seperti ini, ini kadang merupakan folder sampah Yang dihasilkan oleh sistem Android, bisa kalian hapus dengan cara tekan lama, pilih hapus Seperti itu Kalian bisa cek di setiap folder ini, tapi yang disini jangan kalian ganggu, yang di Android itu Karena ini merupakan folder sistem Ini cara menghapus sampah lewat widget dengan satu ketuk saja Kalian lihat disini ada widget, memory sama penyimpanan Penyimpanan itu menghapus sampah yang ada di hape kita Kalau memory ini menghapus RAM atau menutup aplikasi yang lagi terpakai yang ada di Reset Up Jadi cara menggunakan widget seperti ini cukup pilih disini Dia akan menghapus sampah secara otomatis Cara menampilkan seperti ini Di Samsungnya gunakan dua jari seperti itu Kemudian kalian lihat ada pilihan widget disini Ini widget Nama widgetnya itu Yang ini, perawatan perangkat Dia ada dua tipe, kalian tiga pilih yang ini lebih simple Tinggal ketuk icon sapu dia akan menghapus sampah atau melegakan RAM kalian Dan ini yang saya pakai yaitu Ada detailnya penyimpanan kita sama RAM yang terpakai dan RAM yang tersisa Kalau ingin menempatkan tinggal tekan lama Tempatkan di tempat yang kosong seperti ini Lalu lepaskan Kalau kalian ingin setting tekan lama Itu ada pengaturannya bisa menyesuaikan warnanya ini Ini cara menghapus sampah lewat file saya dan gallery Untuk itu kalian bisa periksa Kalau kalian pernah menghapus suatu foto atau file lainnya Disini saya mulai dari file saya Cari saja menu file saya Kalian lihat disini icon tiga titik Apabila kalian ada mengaktifkan fitur sampahnya Pilih sampah disini Kalian bisa melihat ada folder atau file-file yang pernah kalian hapus Ini dia akan terhapus secara permanen setelah 30 hari Tapi kalian bisa lakukan secara manual Dengan cara pilih kosongkan disini Pilih kosongkan sampah Itu akan terhapus permanen Kemudian kalau di gallery ini tinggal kalian pilih Dan disini untuk melihat sampahnya ada di sudut kanan bawah icon tiga garis Kadang ada beberapa seri Samsung ada di icon tiga titik ini Pilih disini Kemudian ada opsi sampah juga Dan disini dia ada jeda Dan ada jeda waktu sebelum terhapus yaitu 29 hari Kalian bisa pilih kosongkan secara manual untuk menghapus sampah Ini cara menghapus chest di Samsung per aplikasi Jadi kalian perhatikan aplikasi apa yang sering kalian buka Misalnya tiktok ini Cara menghapus chestnya seperti ini Kalian tekan lama Terus disini ada icon i yang di lingkar Atau info aplikasi Di Samsung yang OS yang masih bersih lama Itu namanya info aplikasi Jadi pilih yang ini Dan cari menu yang namanya penyimpanan Pilih penyimpanan Terus kalian lihat di bawahnya hapus memory Samsung per silamah terkadang biasanya di atas sini Nah pilih hapus memory Disini memorinya atau chestnya yaitu 192 Pilih disini Nah bisa kalian lihat menjadi kosong Memory ini namanya sampah atau chest Ini cara menghapus sampah atau chest di Samsung lewat pengaturan Caranya kalian bisa pilih menu yang ini Menu pengaturan Atau tarik panel notifikasi Samsungnya Ini kan ada icon gear Yang ini pilih Nanti di bagian ini Cari menu yang namanya Yang ini Perawatan Perangkat dan baterai Ini ada yang namanya penyimpanan Ini yang namanya memory Memory ini RAM Pilih yang penyimpanan Disini kalian akan bisa melihat detail dari penyimpanan setiap sub Kategori folder Dan ini ada yang namanya sampah di bawah Dan kategorinya ada disini Jadi kita bisa melihat sampah galeri Sampah pesan atau SMS Dan sampah di memory Internal ataupun external Kalau kalian ingin menghapus Pilih salah satu saya Terus disini ada opsi kosongkan Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!